Seiring banyaknya lulusan baru tamatan SMK sederajat maupun lulusan perguruan tinggi, para pecari kerja yang mengajukan permohonan pembuatan kartu kuning atau kartu tanda pecari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut setiap harinya selalu memberudak. Untuk mempercepat pelayanan, Dinas Tenaga Transmigrasi juga menyediakan sebanyak lima loket pelayanan pembuatan kartu kuning ditambah satu orang petugas konseling lewongan kerja. Hal ini pun sejalan dengan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut yang masih tinggi. Badan Statistik Nasional atau BPS Kabupaten Garut mencatat angka pengangguran di Garut mencapai 102.010 orang atau sekitar 7,33 persen dari jumlah penduduk Garut dengan data yang diambil mulai tahun 2019 hingga akhir 2023. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah setempat, mulai dari melakukan pelatihan ketenaga kerjaan, pemberian kerja sementara sistem padat karya, maupun menyalurkan tenaga kerja dan mengadakan job fair. Kita lakukan adalah pertama memberi kerja sementara sistem padat karya, jadi meskipun tidak signifikan, tapi kita mencoba intervensi untuk desa-desa yang memang sangat memerlukan. Kemudian pelatihan dan penempatan untuk penyandang disabilitas juga, karena termasuk di antara pengangguran itu ada yang keterbatasan secara fisik gitu kan. Kemudian kita juga mengadakan job fair. Job fair-job fair bekerja sama dengan bursa kerja khusus terutama di SMK-SMK. Terima kasih. Terima kasih.